Sekelompok masa pendukung caleg di kampung Wuyukwi Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya saling serang. Kasus saling serang itu kini sudah ditangani kepolisian. Kabit Humas Polda Papua Kombespol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan kejadian berawal pada Selasa, 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.45 di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya yang dipicu akibat masih adanya tarik-menarik terkait suara di distrik. Aksi serang terjadi di kampung Wuyukwi yang berawal dari aksi saling serang di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, ucap Kombes Beni, Rabu, 28 Februari 2024. Ia mengatakan masa yang melakukan aksi serang adalah masa gabungan dari depan kantor KPU dan masa dari arah Kota Lama Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Masa yang berada di Kota Lama menyerang masa yang berada di rumah milik kepala distrik Wonwi dan membakar satu unit honai laki-laki, kunume, dan setelahnya masa kembali berkumpul di titik kumpul awal di pertigaan jalan utama pasar Kota Lama, ungkap Beni. Aksi saling serang tersebut menyebabkan satu orang masyarakat bernama Supir Murib 60 tahun meninggal dunia di RSUD Mulia, sehingga masa kembali melakukan aksinya. Masa yang tadinya hanya membakar satu unit honai, kembali ke kampung Wuyukwi dan membakar dua unit di antaranya rumah tingkat milik kepala distrik Wonwi dan honai yang dijadikan tempat berkumpulnya masa dan membakar delapan unit motor, tuturnya. Selamat menanti. selamat menikmati Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia